Di kawasan kampung tersebut, di mana di nampak pembelakangan ini sudah setahun wanya berlangsungan. Tapi sampai sekarang nampak macam pembelakangan ini, kerja pembelakangan di sini adalah kerja pembelakangan arah. Sebab setahun wanya berkampung tersebut, karena di mana kawasan pembelakangan ini adalah kawasan wisat. Yang setahun mereka adalah kawasan seluas di Maratuseka, yang patuh adalah kawasan wisat perkampungan bagi penduduk kampung situ. Tetapi, mereka ini company, mungkin company ini dimenarkan masuk situ, tidak tahu bagaimana, membuat kerja-kerja pembelakangan pula. Mereka sudah buat satu aduan kepada Kuan D.O. tahun lalu, September lalu. Dan Kuan D.O. pun sudah maklum menyerima aduan itu dan menjawab. Pada penduduk kampung itu yang ditahu Kuan D.O. mungkin dia tidak tahu ketakangan kerja pembelakangan itu. Jadi, Kuan D.O. sendiri ada buat satu surat kepada tempatan perutanan ataupun tempatan pula menteri, menanya kalau ada salinan kebenaran ke pembelakangan di kawasan tersebut. Tapi sekarang belum ada. So, oleh kerana itu, penduduk kampung ada bahwa masalah itu kembali saya, di mana saya juga pada sidang dun, D.O. yang lalu saya bertanya di sidang dun tentang kesalahan nikah. Saya bertanya kepada kementeri, di jabatan kementeri dan juga jabatan panggung tanah, jika ada, jika kalau ada sebarang permit kepencimanaran dari mereka, diberi kepada sejaman-mana pihak untuk membalap ke tempatan penampang. Tapi, according to them, mereka bilang dia ada. So, according to them, dia ada permit untuk mencapai sebarang kebenaran di belakang itu, sebarang pembelakangan di binampang. Jadi, oleh kerana itu, saya rasa kerja-kerja pembelakangan di situ itu adalah pembelakangan haram lah. So, atas pembicaraan kami, So, I decide that lebih baik pembicaraan itu dibuat terus report kepada polis lah. Oleh mereka yang belum berkampung situ. So, diberkampai oleh sebenarnya si U.C. Johan, tapi dia sekarang masih di balai, masih bersama AIO. So, di sini nosi sebagai wakil dia lah. Berkampung situ dan juga diberkampung situ. So, nosi lah. Nah, akan memperkenalkan lanjut di kawasan-kawasan itu, ruasan dan apa-apa semua. Macam mana kami sampai sampai. Apa ini boleh buat kepada pembelakangan. Oke. Selamat pagi kepada teman-teman. Terutama sekali kita punya WD dan juga reporter yang telah hadir pada hari ini lah. Dan juga kawasan perjuangan dari gerakan berjaya Puyok dan juga bantau kenang pahla. So, saya musikin berasal dari kampung gerian mewakili Aspost Agents Kementerian untuk akad lah untuk memberitahu kepada kita semua terdapat satu perjalanan pembalakan yang sedang dijalankan di kawasan tanah. Ulu hutan lah di Ulu Sungai Pabakon 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 dia bukanlah stand-up ini, dia adalah kawasan wilayah adat untuk pahla sebab ada banyak kawasan kekurangan di sana dan juga ada kekurangan masih ada kekurangan di sana dan ada bekas perkampungan juga ada dan juga perkampungan sebab jadi kumpul kampung sudah duduk di sana sebelum pemberitahan kritis lagi kalau kita mau kita lanjut tentang penduduk kita juga boleh mencerita dengan timbal angkos cipu 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 kawasan yang sudah dibalak adalah lebih kurang 500 ekor sudah sudah kena balak itu lah so untuk makluman semua di sekeliling kawasan itu sudah kena sukan dan sebenarnya kami sudah membuat penggunaan sejak 1980an dan diaturan siap di sokat pada tahun 1980an dibawa dulu ada diwujudkan satu aspos untuk keluar sebera dari itu tidak apalah tapi sehingga sekarang piraminti belum keluar dan tapi pernah bertanya kenapa piraminti belum dikeluarkan untuk kumpul kampung menurut kerajaan masa itu bilang sebab ada konflik dengan sempadan tamat kemudian jika sudah selesai itu lantanya lagi sehingga sekarang pun belum keluar lantanya dibebukkan karena ada konflik dengan isu kaituan dep ini semua yang jadinya dengan isu inilah saya rasa ini yang apalah pada awal tahun 2000 kemudian diberikan kemudian membuka jalan dari kampung di kampung tersebut di jalan kampung terian tetapi apa yang memeranjatkan kami selesai saja dalam buka jalan tersebut tiba-tiba menggapkan pembelakang di sana itu kemungkinan besar ada masalah dalam kampung dan juga itu tidak ada kaitan yang tersepat di buka lama buka jalan habis habis itu terus buat pembelakan sampai-sampai sudah desia buat jalan yang simpan bulan makanya bila pas saat pembelakan tahun 2000 ada sumil susah sekarang ada sumil orang kampung ada kegajaran kerja semua orang masing ada orang orang ada orang tempat apa yang orang orang kampung ada doang cakap apa 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 cakap untuk ambil kerja harian ambil gajah harian dan yang lebih teruk kerja-kerja membalang diteruskan sampai di kawasan yang jekat dengan itu yang dia jekat itu kawasan laluan pelancong yang dipanggil Southwell dia jekat sana sudah jadi itu pelancong pun nampak 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 itu orang punya pembalakan pembalakan di sana jadi macam kami sejak penduduk kampung yang enti dengan pembalakan malulah kalau tiba-tiba 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 kami berkata kami pembalakan di sini jadi itulah kenapa kami tumpuk polis juga sebab ini kenapa kita mau tahu apa kebenaran 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 dan sebelum ini Pak sudah buat surat laporan tentang pembalakan tersebut dan ada balasan daripada JT kalau ada ada minta salinan yang tadi yang tadi Bibi saya cakap apa itu ada banyak di DUN itu secara formal kan atau ya formal ada return answer dari apa dari JT dan terus di partner juga di orang bilang of course tidak kebenaran dan tidak permit diberi di di 64 dan untuk meminta permit membalak atau mengeluarkan kain dari seberang tanah bersendirian itu mungkin tidak kasih ini seder undulah syarat-syarat untuk membalak semua dan salah satu yang ada pemirik yang tetapi keadaan kawasan tanah di sini sekarang ini selain ada pembalak tapi ada pembalak seperti pembalak 改ies kecil itu dipercepat tidak, tapi bisa berseruk halus karena mungkin mungkin mereka ingat mereka semua tahu sebelum ini kamiirkan setelah ini sehingga semua ini sehingga 2,000 ton tapi satu tahun sudah ini dia rakuan secara akan ditatahkan sampai dah boleh buka satu somil sama 1 somil keluar 10 ton untuk merangkut sonding berdikai-dikai berdikotong berdikotong keluar itu saja tapi surely, before this kamu nampak ke bawah orang keluar maksudnya masuk? memang sudah kami buat pantangan juga dari tubuh, tapi dia macam tidak official jadi dia macam-macam jadi saya tidak sebelum ini ada kata-kata aku di pot kira pos yang berlaku di dalam pos yang mula-mula dulu itu apabila kami buat pantangan dia bilang mereka akan hanya membuat tanah yang sudah kena sepat saja begitu lah pemiliknya sendiri dan memang ada tanah-tanah di sana yang sudah kena sepat yang tidak sepat Terima kasih. 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 Ya, but YB, the issue is not just they are encroached in the NCR land, they cannot give a permit because they are going to use that for a source of water. How can you then log when it's a source of water? When they already decide to execute that area, why are they destroying it? It's contradictory. So, they contradict themselves. Especially if there is a permit given to them, there you go. The permit is simply wrong. You cannot say about the national area because that means supporting the island. So don't. You better not. But, I mean, for them, if they suggest the area of the land, or supposed to be the land, of course, I am not going to say that. But, most importantly, that area should not be harmed. Well, you know, the government is not involved with this. Who knows? Who knows? It could be just... We just want the bottom of it back. Best is, of course, to hang up with them. Walaupun if there are small, what is here, a 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 small, what is here, The DO has been saying over and over again, been preaching. I was there. He said, teaching all these people to love your catchment. Isn't that? Come on, la. It's contradictory. It has to be reported. See? If they insist on that, they don't harm the place. Yeah. On one hand, they are telling. The government is every day telling all the people here to love your catchment. It's just been reported a few days ago. So... But this thing is going on. So... It's a big contradiction here. Yeah. 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 Masa akan menjelaskan jurusnya dengan segera dan saya akan berjahit juga membawa cara ini ke sidang dun yang akan datang. Masa ini, our question, our chief minister about this thing, ask why is this thing happen, jadanya berlaku di bidang-bidang peneriknya. Terima kasih.